Intro Hasil latihan bebas kedua MotoGP Jepang 2023, Brad Binder tercepat, Marquez lagi-lagi terjun bebas ke Gravel. Brad Binder menjadi pembalap tercepat dengan torehan waktu 1 menit 43,489 detik, sementara Mark Marquez finish ke-14. Sesi ini dipakai untuk menentukan siapa saja yang akan memulai kualifikasi pada Sabtu tanggal 30 September tahun 2023 dari babak pertama dan yang langsung ke babak kedua. Mereka yang finish di 10 besar otomatis langsung ke Ki-2, sisanya harus dari Ki-1. Di awal sesi, Binder berhasil memimpin lebih dulu dengan catatan waktu 1 menit 45,060 detik. Namun catatannya itu tak bertahan lama, Martin langsung melesat dengan catatan 1 menit 44,724 detik. Sementara itu, Mark Marquez Red Soul Honda belum kembali menunjukkan tarinya lagi. Dia masih berjuang di posisi ke-9 di bawah Miguel Oliveira RNF MotoGP Team. Oliveira tak lama mampu melesat menjadi yang tercepat kedua. Tak lama kemudian, ia sukses memimpin usai berhasil menempuh catatan waktu terdepan, 1 menit 44,498 detik. Di belakangnya, ada Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, dan Jorge Martin. Adapun Francisco Bagnaya, Ducati Lenovo, sementara berada di urutan ke-10 tercepat persis di atas Marquez. Akhir-akhir sesi yang sengit membuat posisi atas kelas semen tak menentu. Namun, akhirnya Binder berhasil menegaskan posisinya sebagai yang tercepat dengan waktu tempuh 1 menit 43,489 detik. Pembalap asal Afrika Selatan itu diikuti Bagnaya dan Alex Espargaro, Aprilia Racing, di posisi ke-2 dan ke-3. Sementara itu, Marquez yang terjatuh di menit-menit akhir, harus puas finis ke-14 dan memulai kualifikasi dari babak pertama. Menang di India, Marco Bezzeci berambisi kembali tampil apik di MotoGP Jepang 2023. Selain sebagai salah satu track favoritnya, kemenangan di seri sebelumnya membuat Bezzeci berambisi besar untuk kembali tampil maksimal di Jepang. Pekan lalu, Pes Sapaan Bezzeci mencatatkan kemenangan bersejarah di sirkuit internasional boot pada akhir pekan lalu sebagai pemenang pertama MotoGP India. Bahkan, dia melesat sangat kencang hingga mampu melewati garis finis dengan selisih 8,6 detik dari Jorge Martin, yang berada di belakangnya. Hasil itu pun membuat pembalap asal Italia tersebut mengamankan kemenangan ketiganya di kelas utama. Kini, dia menjadi salah satu dari sembilan pembalap yang sukses mengoleksi lebih dari dua kemenangan untuk Ducati bersama Cassie Stoner, Francisco Bagnaia, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi, Enea Bastianini, Jorge Lorenzo, Jack Miller, dan Jorge Martin. Murid Valentino Rossi itu pun tak memungkiri bahwa dirinya puas dengan kemenangan di India karena performanya sangat solid. Kini, dia sangat termotivasi untuk melanjutkan tren positifnya di MotoGP Jepang 2023. Kami menjalani akhir pekan yang solid, saya memiliki perasaan yang baik tentang motor saat ini dan saya berhasil menjadi kompetitif dan konsisten. Saya sangat termotivasi, tapi kami harus terus menjaga setiap detail di sini di MotoGP sehingga kami bisa bertarung di grup terkuat dan menampilkan dua balapan yang bagus, kata Besseci. Kepercayaan diri Marko Besseci pun semakin meningkat karena sirkuit MotoGP merupakan salah satu track yang paling disukainya. Terlebih, dia juga punya kenangan manis di sana di mana dia berhasil meraih podium perdananya di kelas Moto3. Saya sangat menyukai Jepang, fansnya, atmosfernya dan twin ring MotoGP, salah satu track favorit saya. Saya selalu cukup cepat di sini dan juga meraih podium pertama saya di kejuaraan dunia Moto3. Secara keseluruhan, saya memiliki perasaan yang baik, jelas rider berusia 24 tahun itu. Tentunya, Besseci sangat semangat menjalani MotoGP Jepang 2023 karena saat ini dirinya hanya terpaut 44 poin saja dari Bagnaia, yang duduk di puncak klasemen. Dia pun hanya berjarak 31 poin saja dari Martin, yang berada tepat di atasnya. Terima kasih telah menonton!